Sampai jumpa di video selanjutnya. Tepatnya di Marin Residence yang konon katanya menggunakan pintu Fortress. Nah sepertinya sudah ada penanggung jawabnya, pengen tahu, ayo kita langsung saja kenalan. Selamat siang Bapak, bersama saya Putri Chaniago. Dengan Bapak siapa? Dengan Perry. Bapak Perry, ini apakah benar nih menggunakan pintu Fortress? Ya betul, kita menggunakan pintu baja Fortress. Oke, boleh nggak saya langsung lihat-lihat ke proyeknya, ada nggak rumah contohnya? Boleh, kebetulan pintunya sudah terpasang di rumah contoh, kalau mau lihat kita. Boleh Pak, langsung aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Perry, terima kasih saya sudah diajak jalan-jalan, muter-muter melihat hasil karya Pak Perry. Masa Pak Perry? Iya, Pak Perry saya mau nanya, Bapak itu bergerak di bidang developer sudah berapa lama sih Pak? Kalau developer mulainya 2015. 2015, berarti ini? Sekarang tahun kelima. Tahun kelima ya Pak ya. Nah kira-kira Pak proyek-proyek yang Bapak sudah pernah tangani itu di mana saja sih Pak? Nah saya sudah pernah di Bogor, di Ciledug, dan saat ini di Meruya. Nah banyak dong pasti ada kendala lah pasti ya kalau ya namanya juga pekerjaan, nah itu kira-kira apa saja sih? Kalau kendala di proyek cuma dua saja, SDM sama bahan-bahan. Oh bahan-bahan, contohnya seperti apa tuh Pak kalau misalkan bahan-bahan gitu? Contoh gini, kalau kita kan di sini pakenya kualitas yang cukup tinggi. Contoh kita pesen-pesen pakenya UPPC. Kalau pintu kita pakai ini, kebetulan pintu baja JBS Fortress. Ini yakin Pak pintu baja? Ya pintu baja betul. Kok kayak kayu ya Pak ya? Ya betul, ini motif kayu. Oh motifnya motif kayu, cuman yang ini bahannya dari baja. Oh bahannya baja? Betul. Nah Fortress sendiri ini keunggulannya apa saja selain bahannya baja? Kalau Fortress ini pertama motifnya kayu, dari desain dia cukup bagus. Oh iya. Kedua kualitasnya bagus. Kualitasnya udah bagus, udah pasti ya Pak ya. Nilai keamanannya dia juga cukup bagus amanah, karena semuanya dari baja. Berarti kalau rayap gitu-gitu udah nggak ada ya Pak ya? Yang paling penting nilainya, harganya cukup memuaskan dengan kualitasnya. Terjangkau begitu ya Pak ya? Terjangkau dan sesuai dengan kualitas lah kita ngomong. Yang penting memang kualitas berarti ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong, waktu itu pertama kali Bapak ketemu Fortress ini di mana? Oh saya pernah lihat di Pameran. Oh di Pameran. Kita gampang nggak sih untuk mendapatkan pintu Fortress ini? Yang setahu saya di toko bangunan pun nggak ada. Mungkin carinya akan lebih muda lah. Wah luar biasa. Berarti keamanan udah oke, variasi banyak. Terus harganya yang paling penting. Namanya juga ibu-ibu ya Pak ya. Oke. Pak Ferry saya mau ucapkan terima kasih buat waktunya. Tadi udah diajak jalan-jalan, udah ngobrol bareng. Saya seneng banget. Nanti saya akan ganti pintu deh kalau begitu ya Pak ya. Selain pintu hati saya ya Pak ya. Oke. Pak Ferry terima kasih sampai jumpa. Suka terus ya Pak ya. Sama-sama. Mari Mak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.